Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini untuk lanjutan dari video sebelumnya jadi mungkin ada yang bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih review dari kedua sepeda ini perbedaannya seperti apa dari yang modern ini dari Polygon 100 S2 dengan vintage steel road bike ini seperti apa jadi secara keseluruhan ini tidak bisa dibandingkan bahwa ini lebih enak atau itu tidak lebih itu tidak lebih enak, tidak bisa karena masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri dimana jika di 100 S3 ini karena aluminium otomatis lebih ringan tapi tidak lebih stiff daripada steel jadi ini tergantung kesukaan juga kalau misal sudah terbiasa dengan karakter yang stiff yang kaku ya kemungkinan berpindah ke aluminium atau karbon mungkin agak kurang menikmati karena steel road bike itu terkenalnya bener-bener stiff di turunan speed kencang ini bener-bener stiff dan kuat sekali tidak mudah patah ya bengkok tinggal dibetulkan berbeda dengan arangka aluminium ketika patah ya sudah wassalam kemudian dari performanya untuk groupsetnya jelas memang berbeda sekali ini berbeda tidak bisa dibandingkan kalau untuk yang 100 S3 jelas itu shifter model terbaru shifter model terbaru lebih halus lebih snappy kalau untuk yang steel vintage ini ini karena ngerakit sendiri ini guys jadi tadinya kan fiksi terus diberikan kranknya di triple terus dikasih sprocket gitu jadi ya memang berbeda cuma ini menyesuaikan dengkul ini menyesuaikan bisa menyesuaikan dengkul krank triple ini enak sekali jadi untuk tanjakan walaupun berat tapi depan ini sampai berapa ini 34 belakang 32 belakang 34 ini sudah ringan sekali mau dipakai nanjak seperti apa gitu untuk speednya memang belum bisa kencang karena yang paling besar ini masih 48 harusnya diganti 50 atau 52 mungkin bisa mengimbangi depannya cuman untuk untuk sprint-sprintnya ya enggak terlalu beda jauh untuk timenya jadi saya menggunakan dua ini malah bisa terkadang lebih cepat timenya ketika melewati segmen di strafa ini malah lebih kencang yang still vintage road bike cuman ini untuk pedalnya diganti diganti dengan yang klit ini kan yang standar kita beda sekali kalau pedal standar dan klit itu memang tenaganya lebih efisien dan klit beda dengan pedal standar seperti ini itu cuman ini ibaratnya tahan banting ini saudara-saudara mau seperti apa juga kuat ini mau dibakas seperti apapun kuat gitu terus dari segi tampilan ini memang benar-benar selera karena di satu sisi vintage itu memang punya persona tersendiri dan kalau untuk yang sepeda modern memang semua orang akan melihat langsung oh ya itu sepeda baru sepeda bagus mesti orang melihatnya seperti itu cuman kalau orang tertentu mesti ketika ada yang orang tertentu ketika melihat vintage road bike saya rasanya memang wah ini sepeda eksklusif ini gitu ya untuk steel road bike ini memang jika kita bisa dapat frame yang branded bagus langkah itu akan harganya sangat mahal sekali berbeda dengan rangka-rangka aluminium sekarang rangka aluminium sekarang mungkin jika sudah lebih dari 5 tahun presisinya sudah berbeda jadi perlu harus ganti gitu ya memang ada yang lebih dari 5 tahun 10 tahun itu masih bagus gitu tapi berbeda lagi dengan steel steel ini baratnya adalah sepeda abadi asal tidak karatan dirawat ya ini masih bisa sampai ke anak cucu cicit bahkan karena besi itu tidak berubah bagaimana bagaimana kalaupun bengkok bisa dibatulkan patah ya bisa dilah seperti itu pokoknya awet kalau besi itu tinggal perawatannya ya sekian untuk komparasi sepeda pada pagi hari ini pada episode kali ini untuk pilihannya silahkan saya kembalikan ke masing-masing anda anda semua mau memilih yang mana Assalamualaikum 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 terima kasih